Hai semua hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Surabaya 9 Februari 2007 sejumlah warga di jalan Tanjung Sari 77A Surabaya Utara Mereka digegerkan dengan penemuan dua orang yang sudah tergeletak tak bernyawa di dalam rumah Karena panik warga lantas segera melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya Nur Fadila perempuan berusia sekitar 18 tahun Di umur yang terbilang masih muda Nur Fadila sudah memiliki suami Ia menikah dengan seorang laki-laki bernama Zubaidi alias Jalil Dari awal pernikahannya Nur Fadila memang menetap di rumah ibunya Ia memboyong suaminya untuk tinggal bersama di jalan Tanjung Sari nomor 77A Surabaya Utara Di rumah tersebut mereka tidak hanya tinggal bertiga saja Melainkan mereka tinggal berempat Yakni Nur Fadila, ibunya Zubaidi dan juga kerabat Fadila bernama Usman Yang ikut tinggal di rumah tersebut Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Zubaidi alias Jalil bekerja di pasar loak Jalan Dupak 9 Februari 2007 Sekitar jam 11 siang Seperti biasa Zubaidi alias Jalil sudah selesai bekerja Ia bergegas untuk segera pulang ke rumah Karena kebetulan hari itu merupakan hari Jumaat Ia harus pergi lebih awal ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat Setibanya di rumah Zubaidi langsung naik ke lantai 2 Untuk segera bersih-bersih dan juga mandi Namun Zubaidi yang hendak mandi itu terhenti di depan kamar lantai 2 Ia merasa ada yang aneh Disitulah Zubaidi melihat dua pasang sandal yang tidak biasa berada di depan kamarnya Setelah dilihat-lihat nampaknya sandal tersebut bukan milik Zubaidi Disinilah awal mulainya muncul perasaan tidak enak yang membuat Zubaidi curiga Merasa penasaran kemudian Zubaidi memutuskan untuk mengendap-endap dan mengintip ke dalam kamarnya sendiri melalui lubang kunci kamar tersebut Pada saat itulah Zubaidi kaget Ia tidak pernah menyangka ternyata di dalam kamar tersebut Ia melihat istrinya Nur Fadillah sedang berhubungan badan dengan adik sepupunya yaitu Usman Melihat pemandangan itu seketika Zubaidi bak disambar petir siang bolong Dalam keadaan sangat emosi ia langsung segera turun ke lantai bawah Tanpa pikir panjang Zubaidi mencari-cari golok Kemudian setelah ia mendapatkan golok itu ia kembali lagi ke lantai 2 Di lantai 2 tersebut Zubaidi langsung mendobrak pintu kamar dengan sekuat tenaga Mengetahui ada yang mendobrak pintu kamar Fadillah dan Usman yang sedang bermesraan itu kaget setengah mati Mereka kaget dan ketakutan melihat Zubaidi berdiri di hadapan mereka dengan membawa sebilah golok Pada saat itu Usman dengan tergopoh-gopoh langsung bersimpuh di kaki Zubaidi memohon ampun Zubaidi yang sudah terbakar amarah tidak menggubri sama sekali Sebelum golok sempat ditebaskan ke tubuh Usman Fadillah berusaha menghalangi aksi itu Melihat istrinya berusaha membela Usman ia langsung mendorong tubuh Fadillah hingga jatuh tersungkur di lantai Tak lama setelah itu golok yang berada di tangan Zubaidi menebas leher Usman yang pada saat itu masih merengek minta ampun Disitulah Usman kemudian terkapar bersimba darah dengan kondisi leher nyaris putus Tidak berhenti disitu saja Zubaidi yang masih dikuasai amarah turut menebas istrinya Fadillah Fadillah pun langsung terkapar bersimba darah Setelah menghabisi istrinya serta sepupunya Zubaidi pergi meninggalkan rumah itu dan ia langsung pergi ke rumah orang tuanya di jalan Simurejo Di rumah orang tuanya Zubaidi langsung mengganti pakaian yang berlumuran darah dan kemudian ia pergi melarikan diri Di sisi lain sekitar jam 1 siang Hamiah yang merupakan mertua Zubaidi baru saja pulang Melihat keadaan rumah yang sepi ia langsung naik ke lantai 2 untuk menemui anaknya Setelah sampai di lantai 2 seketika ibu Hamiah berteriak histeris Ibu Hamiah melihat mayak anaknya Fadillah dan juga Usman tergeletak Mendengar teriakan ibu Hamiah beberapa warga langsung datang Hal ini mengegerkan warga setempat Sejumlah polisi dan juga petugas Inavis yang mendapat laporan segera melakukan olah TKP Kemudian langsung membawa jenazah Fadillah dan Usman untuk selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit umum Dr. Sutomo untuk dilakukan otopsi Dari pemeriksaan saksi-saksi polisi tidak melihat keberadaan suami Fadillah Dari sinilah polisi mencurigai Zubaidi dan kemudian memburu Zubaidi Kurang dari 12 jam ternyata polisi yang melakukan pengejaran akhirnya mendeteksi lokasi persembunyian Zubaidi Ia ditangkap di rumah kerabatnya di Banjar Sugihantan des tanpa melakukan perlawanan Dari persembunyiannya itu Zubaidi kemudian dibawa ke kantor polisi Di hadapan penyidik Zubaidi menyesali perbuatannya dan mengakui bahwa tindakannya spontan karena melihat istrinya bersetubuh dengan adik sepupunya sendiri Kapolres Surabaya Utara saat itu AKBPE di tambunan mengungkap bahwa Memang kedekatan Usman dan Fadillah sebenarnya sudah diketahui oleh mertua Zubaidi Ibu Hamia Ibu Hamia sudah berkali-kali memperingatkan Usman untuk menjauhi Fadillah Namun peringatan itu rupanya selalu diabaikan oleh Usman Sampai akhirnya diketahui oleh Zubaidi sendiri dan terjadilah peristiwa yang cukup mengerikan itu Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Zubaidi alias Jalil kemudian dijerat dengan pasal 338 KHP Atas pembunuhan istri dan juga sepupunya Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Surabaya Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis Jangan lupa di like, komen, serta share ke social media kalian Jangan lupa di subscribe juga Kita ketemu di konten-konten selanjutnya Terima kasih Bye